Intro Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Banjarmasin menggelar penyebelihan hewan kurban di halaman masjid di Jalan HKSN Banjarmasin Utara Beisukan sewasa 20 Juli 2021 Ada sebanyak 33 ikung sapi, wang 5 ikung kambing, yang merupakan kumpulan dari bubuhan jemaah masjid Serta bantuan seikung sapi dari salah satu perbankan di Banjarmasin yang dikorbankan Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Banjarmasin menggelar penyebelihan hewan kurban di halaman masjid di Jalan HKSN Banjarmasin Utara Beisukan selasa 20 Juli 2021 Ada sebanyak 33 ikung sapi, wang 5 ikung kambing, yang merupakan kumpulan dari bubuhan jemaah masjid Serta bantuan seikung sapi dari salah satu perbankan di Banjarmasin yang dikorbankan Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Banjarmasin, Dr. Muhammad Arief Budiman, WTakuni Prima TV Memadakan hasil daging kurban berjumlah sekitar 6.000 bungkus Ini nantinya akan dibagikan kepada panti asuhan wan warga daerah Binaan Muhammadiyah Yang ada di Banjarmasin Wan Batola Sehingga di tahun ini, Pengurus Masjid kada membagikan kupon pada warga Lantaran masih masa pandemi COVID-19 wan menghindari kerumunan warga untuk menjaga protokol kesehatan Muhammad Arief Budiman menegaskan, agar kada menciptakan kerumunan warga proses penyembelian hewan kurban Maka pengurus masjid menutupnya dari warga umum Hanya sebanyak 240 petugas pemotongan hewan kurban dari jamaah masjid Angkatan Muda Muhammadiyah Wan Ibu-Ibu Yang bertugas di bagian penimbangan Wan pengemasan daging kurban Yang diperbolehkan berada di lokasi tersebut Serta diwajibkan memakai masker Wan menerapkan protokol kesehatan Muhammad Arief Budiman menambahkan Daging kurban tersebut nantinya juga akan dibagikan petugas langsung ke rumah-rumah warga Salah pekorban Al-Muhajirin Intinya adalah sebagian untuk penyampaian apresiasi kami pada para pekorban yang telah menitipkan Apakah pekorbannya untuk dipelonani masjid Al-Muhajirin Jadi kita mengundang kewakilan saja Kewakilan dari setiap kelompok kurban Karena kita ada 33 kelompok Jadi kita mengundang 33 kelompok, 53 sapi Dan 5 ekor kambing Plus 1 sapi dari bangsa Riyah Indonesia Itu untuk berapa orang lain? Jadi ini akan tidak diselesaikan ke masyarakat Kita sengaja tidak membagi penguang untuk masyarakat Jadi kita membuat sistem perwakilan Jadi para jamaah bukan juga dengan masing-masing Jadi totalnya lebih dari 6.000 bungkus Itu untuk banjar masin-masing? Banjar masin dan batola Kita ada bagian sebagian kita mendistribusikan ke daerah-daerah binaan kita Itu dari mana orangnya korbannya orang jamaah? Mayoritas memang jamaah masjid Al-Muhajirin Tapi dari luar juga ada Ada dari beberapa daerah di luar Jadi bukan jamaah kita Tapi mereka juga menyusahkan Muhammad Arief Budiman Atas nama pengurus masjid Mengucapkan permintaan maaf Lantaran di tahun ini jumlah hewan kurban dibatasi Agar proses penyembelian bisa berjalan dengan baik Warna lancar Juga menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 Juga menjaga